Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dalam kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tip whatsapp bagaimana cara menonaktifkan whatsapp tanpa kita mematikan data di hp kita hal ini berfungsi ketika kita ingin agar tidak diketahui sedang membuka whatsapp ataupun nanti ketika teman kita mengirim pesan ke kita maka akan checklist 1 bukan checklist 2 seperti yang kita lihat disini kalau kita mengirim ke orang lain maka tanda checklist 2 artinya datanya hidup ya atau whatsappnya hidup langsung saja caranya kalian masuk ke menu pengaturan atau setting di hp kalian lalu kalian pilih ke aplikasi atau manager aplikasi lalu cari aplikasi whatsappnya nah ini dia aplikasi whatsappnya lalu kalian bisa memilih disini ada beberapa pilihan kalian pilih paksa berhenti nah setelah kalian memilih paksa berhenti ini lalu kalian pilih oke maka teman-teman kalian yang mengirim whatsapp kalian hanya akan mendapatkan checklist 1 ya artinya whatsapp kita ataupun data kita seolah-olah tidak aktif padahal kita data kita masih ada tapi kita tidak menonaktifkan whatsappnya nah seperti itu oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman saya sahabat-sahabat saya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video lainnya dari saya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jikannya bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya